Alkitahnya Ahlus Sunnahwal, fikihnya Syafi'i Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Nomor dua Maliki, meninggal tahun 179 Nomor tiga Syafi'i, meninggal tahun 204 Nomor empat Hambali, meninggal tahun 241 Empat ini Ahlus Sunnahwal Kenapa yang dipilih mazhab Syafi'i, memangnya Maliki itu sesat Saya kuliah di Maroko Maroko itu mazhabnya Maliki Mudah ingatnya, Maroko Maliki, Maroko Maliki, Maroko Maliki Saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki Saya kasih contoh, mazhab Maliki Allahu Akbar Tangannya di bawah Allahu Akbar Tidak pakai Bismillah Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Mimnya pendek, bacaannya wash Bukan Hafs'an Asil Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Kunutnya sebelum ruku Walami akul lahu Kuhuan ahad Kunutnya tak berbunyi Andai mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid dekat rumah saya Subuh Subuh Kira-kira apa yang terjadi Luruskan sob Luruskan sob Saya pun jadi imam subuh Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyakanah Jamaah sudah mulai Sebelum ruku Walam yakul lahu kuhuan ahad Allahu Akbar Begitu salam Langsung jamaah Isis Bukan berarti Maliki itu salah Bukan berarti Anafi itu salah Bukan berarti Ambali itu salah Tapi takut menimbulkan fit Faham? Itulah mengapa ulama-ulama kita mengajarkan fikir syafi'i Sekarang lebih parah lagi Bukan dia tidak mau ikut Anafi Maliki Malah mengatakan Anafi manusia Aku manusia Syafi'i manusia Aku manusia Maliki manusia Aku manusia Mereka makan Aku makan Mereka tidur Aku tidur Mereka bisa jadi imam Aku pun imam juga Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang kelima Maka kami di Al-Azhar diajarkan Nama Abdul Somad Bin Bakhtiar Bin Yahya Bin Ahmad Shah Mendaftar di Al-Azhar Mesti empat nama Abdul Somad Bin Bakhtiar Bin Yahya Bin Ahmad Shah Banyak kawan-kawan Nelpon ke kampung Tak tahu dia nama atuknya siapa Maka Maka nama atuk siapa Aku pun tak tahu Buat aja situ Bin Botol Nama Abdul Somad Tepat tanggal lahir Sekian Tak usah lagi sebut dia Nampak Warga negara Indonesia Mazhab Syafi'i Ada kawan saya Dari Jawa Timur Mazhab Hanafi Tuh Hadisnya tak terlalu banyak Ayatnya sikit aja Menurut saya Tapi saya tetap berpegang Pada Mazhab Syafi'i Dengan tetap menghormati Hanafi Maliki Dan hamba Bukan berarti kita salahkan mereka Ada pun orang yang tidak mau Bermazhab Saya tidak mau ikut Syafi'i Syafi'i itu manusia Sama macam saya Imam Syafi'i memang manusia Sama macam kita Tapi dia kalau berangkat dari rumah ke masjid Telinganya disumbatnya pakai kapas Kenapa? Takut dia Apa yang dia dengar di jalan itu Hapal dia semua Orang kita disumbatnya juga pakai kapas Karena bertanah Imam Syafi'i Kalau dia baca buku Ditutupnya halaman ini Dibacanya halaman ini Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya Dia hafal Dia ingat Dan dia paham juga Kita Sudah sobek buku itu Kita juga paham Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Maliki Mau belajar hadis Kata Imam Maliki Syafi'i Kau baca dulu kitabku Muartok Nanti kalau sudah kau baca kitabku baru kau belajar sama aku Pergi pulang Baca dulu Muartok Apa kata Syafi'i? Maliki Muartok itu sudah disini semua Sampai akhirnya apa kata Imam Maliki? Syafi'i Ini beberapa keping duit emas Pergilah engkau cari guru yang lebih hebat daripada aku Maliki mengakui kehebatan Imam Syafi'i Datanglah ulama dari Jazirah Arab Langsung datang ke Samudera Pasai Malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Bukan skenario Bukan rekayasa Ulama dulu Yang datang Ke semenanjung negeri Negara Kerajaan pertama Yang mereka datangi adalah Nangro Aceh Darussalam Ustaz Somad ini mentang-mentang ceramah di Aceh Dibilangnya Aceh Nanti ceramah dia di Papua Dibilangnya Papua Tidak saudaraku Tadi apa kata ayah anda? Kami ini orang Aceh Kami cinta bahasa Aceh Keluar dari Kuala Simpang Sudah stagnan Itu bahasa orang tawaduk rendah hati Kalau bukanlah karena orang Aceh Maka orang Melayu tak faham Al-Quran Betul? Kenapa betul? Kalau bukan karena orang Aceh Orang Melayu tak faham Al-Quran Karena yang merubah terjemah Bahasa Arab Yang pertama Menerjemahkan Al-Quran Dari bahasa Arab Ke bahasa Melayu Namanya Syekh Abdul Ra'uf As-Singkili Itulah yang menulis kitab Bernama Terjuman Al-Mustafid Apa nama kitabnya? Terjuman Al-Mustafid Diterjemahkannya Kedalam bahasa Melayu Itulah terjemahan pertama Dari bahasa Arab Ke bahasa Indonesia Yang menulis kitab Fikih Sekarang orang-orang tua kita dulu Baca kitab Fikih Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin Sabilal Muhtadin Kitab Syarah Ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Orang Banjar Asli kitab matannya Berjudul As-Siratul Mustafim Yang ditulis oleh Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri Orang mana? Aceh Namanya diabadikan Uwin Ar-Raniri Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Dua sudah dijaga Oleh Sirul Muhtadin Pertama Akidahnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang kedua Fikihnya Mazhab Syah Fikih Yang ketiga Akhlak Akhlak ini penting apa tidak penting? Penting! Ustaz Somad berani Membelakangi Abu-abu tengku Yang ada di belakang Sebelum saya maju tadi Saya sudah angkat tangan dulu Dan mereka semua menganggung Tadi saya tengok Andai ada diantara mereka Tadi waktu saya angkat Menggeleng Maka saya ceramah Assalamualaikum Warahmatullahi Al-Adab Fawqal Ilmi Mana lebih tinggi? Ilmu apa Adab? Adab! Adab! Makanya Allah tak memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ada ayatnya Wa inna ka la'ala khuluqin azim Sesungguhnya akhlakmu Makanya yang paling sempurna imannya Akmalul mu'mini na'imanan Orang yang paling sempurna imannya Ahsanuhum khuluqan Akhlaknya yang paling baik Alhamdulillah Di sirul mubtadin Ibu-ibu diajarkan berakhlak baik Bu Kata guru-guru Bu Kata Abu-Abu Berakhlak Bu Jangan pakai lipstick Jangan pakai bedak keli tiga inci Jangan pakai celana jen Sampai paham menjerit Minta tolong Makanya ibu-ibu yang sudah ikut pengajian Suaminya bersyukur Alhamdulillah Sekarang banyak istri-istri tak berakhlak Di depan suami orang bersolek Macam artis Di depan suami sendiri Macam hantu Tapi karena dia dididik Kenapa perempuan yang paling banyak Ustaz Kami sedih Karena katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan Yang paling banyak masuk neraka perempuan Betul? Tapi yang paling banyak masuk surga juga perempuan Dan yang paling banyak pengajian juga perempuan Itulah maka disyariatkan poli Ah Ustaz ini ujungnya tak enak Dikatakan perempuan paling banyak masuk neraka Karena memang makhluk yang paling banyak perempuan Di neraka paling banyak Karena dia melakukan perbuatan masyarakat Di surga juga perempuan paling banyak Karena memang perempuan diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada laki-laki Siapa lagi ya Rasulullah Siapa lagi ya Rasulullah Siapa lagi ya Rasulullah Abuka Bapak cuma satu Ibu dapat tiga Kenapa? Ibu yang mengandung Ibu yang melahirkan Ibu yang menyusukan Kalau ada bapak ingin dapat yang tiga Nah cobalah yang tiga Saya ingin dapat tiga pausat Balik dari sini Beli kelapa Ikat di perut 9 bulan 10 hari Saya ingin melahirkan pausat Beli jeruk Telan bulat-bulat Keluarkan bulat-bulat Ingin menyusukan anak Coba Ustaz dah pernah nyoba? Udah saya tes Waktu anak saya umur setahun Saya letakkan Tak mau dia Tahu dia membedakan Lain ini kita tidak Oleh sebab itu Maka jangan sepelekan perempuan Itu tenda-tenda Bisa tegak berdiri Kokoh kenapa? Karena ada tiang Anisa Perempuan Imadul bilat Perempuan itulah tiang negeri Aceh akan baik Kalau perempuan-perempuannya Sudah ikut pengajian Insya Allah Amin Perempuan yang baik Mengandung anak Sambil masak sarapan pagi Berselawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tenang anak di dalam Tenang pula laki Sekarang perempuan sambil masak Yang dinyanyikannya Terus sambung Sambung sama laki Nama anak pertama Amita Bachan Nama keluarga Bollywood Nanti dibangkitkan di akhirat Orang dibangkitkan Dipada Yang masyar Siapa yang paling dia cintai Jangan heran Nanti di akhirat Banyak ibu-ibu Yang bangkit dari kubur Tengok sebelah kanan Jetli Tengok sebelah kiri K-pop Korea Siapa ini? Perempuan yang belum Ikut pengajian Si Tapi orang-orang yang sudah ikut Pengajian Si Rul Moptarin Bangkit dari kubur Tengok sebelah kanan Eh Jamaah dari Fidi Tengok sebelah kanan Eh Jamaah dari Bandar Aceh Tengok ke depan Para Abu Para Abi Mudah-mudahan kita disatukan Di surga bersama Para ulama-ulama Almaru Ma'aman A'ab Orang Akan bersama Dengan siapa yang dia cintai Ternyata masuk surga itu Tidak sendirian Masuk surga itu nanti Berjamaah Orang masuk surga Bersama Jamaah Mudah-mudahan kita masuk surga Bersama Jamaah Sirul Mubdari Dipanggil malaikat Berikut ini Jamaah Sirul Mubdari Masuk ramai-ramai Pertama masuk ketua Habis itu sekretaris Bendahara Penasehat Jamaah dari Fidi 30 ribu orang Pas di barisan terakhir Ada Ustaz Somat Tanya sama malaikat Ini dari mana? Dari Riau Jamaah Sirul Mubdari Ini topi Majunya Sirul Mubdari Yang jadi masalah Kita mati Tidak bawa topi Tidak bawa seragam Tapi ada Jamaah guru Waktu itu apa? Kata ayah Malaikat Itu memang bukan Orang Sirul Mubdari Tapi pernah ceramah Sekali di Sirul Mubdari Masuk Itulah syafaat Tuan-tuan guru Syafaat Para Abu Syafaat Orang beriman Hadisnya Sahih Tengok dalam Sahih Bukhari Syafaat Quran Ada Syafaat Nabi Muhammad Ada Syafaat Malaikat Ada Syafaat Orang Beriman Ustadz Somat Tolong pandang Wajah kami Nanti kalau di Surga kau tak melihat Wajah kami Tolong cari kami Di neraka Ente kok Pede kali Masuk neraka Ustadz Somat pun Tidak Mentang-mentang Iya-iya Nanti ku cari kau Di neraka Bukan begitu Jangan-jangan Ustadz Somat Nanti begitu Masuk ke dalam Surga Dia tengok Surga Sunyi Malaikat Yang lain mana Mereka Di VVIP Ente Kelas Ekonomi Menengok Abu Menengok Abi Menengok Tengku Kalian Sudah Amal Banyak Aku Belum Ada Berbuat Apa-apa Ini Jamaah Kalian Ramai Menengok Jamaah Ibu Sudah Mendidik Anak-anak Menjadi Anak Yang Soleh Soleh Bapak Sudah Mencari Makan Yang Halal Kalau Nampak Orang Tua Engkau Sudah Tua Pak Boleh Jadi Amal Lebih Banyak Daripada Aku Nampak Anak Kecil Amal Engkau Belum Ada Dosa Sedangkan Aku Lependos Lelaki Penuh Dosa Mohon Maaf Kalau Kebetulan Namanya Sama Oleh Sebab Itu Maka Jangan Pernah Merasa Diri Lebih Mulia Nampak